PENGAMPINGAN 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 Sekarang dalam persyaratan tersetujuan bangunan gedung atau yang dulu IMB, ini kan perlu bangunan yang akan dibangun itu memang dirancang oleh tenagali yang certified ya. Nah ini sehingga kita perlu bantuan ini bapak-bapak dari IAI, dari perguruan tinggi untuk memberikan tadi desain-desain yang bisa diajukan sebagai prasarat untuk tersetujuan bangunan gedung tadi. Bank desain itu bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya kita ada prototipe-prototipe desain. Bukan desainnya, tapi bentuk banknya ini loh. Berupa site atau file apa. Ya sementara bank desain itu di kami, ada di kami ya, jadi tidak langsung dipublish. Cuman ini sebagai salah satu database kami, sehingga nanti pada saat masyarakat ingin berkonsultasi ke kami, mungkin bisa kita berikan pilihan-pilihan. Jadi kan tentunya sesuai dengan kemampuan masyarakat ya, tentunya juga sesuai dengan lahan yang mereka miliki juga. Nanti akan kita berikan opsi-opsi, ada desain ini, desain itu, mungkin rumah tumbuh, mungkin semula tiba-tiba 32, nanti akan berkembang sampai sesuai dengan rezeki yang nanti mereka ada gitu. Jadi tidak kita ada website kita pabris, tidak, tapi... Kalau konsultasinya lewat online Pak? Bisa online, bisa melalui WhatsApp, bisa ada email, bisa langsung datang ke kami. Dan rencananya kami juga nanti di kota Jogja, ini kan ada mal layanan publik. Kita sudah diminta untuk hadir di situ juga. Nanti segera kita upayakan agar ini rumah swadaya kami, ini juga hadir di mal layanan publiknya kota Jogja. Terus setiap kantor PU menyediain itu Pak, bank ini atau hanya pusat aja? Untuk bank desain sementara baru di balai kami, di balai pelaksana penjalan peluang Jawa Tiga. Tapi tentunya nanti bisa diadopsi di balai-balai lain dengan membangun kolaborasi yang sama dengan mungkin perguruan tinggi yang ada di masing-masing nilayahnya. Kantornya di mana Pak? Kami kantor di Jalan Laksda Adi Sucipo, di seberangnya kampus UIN. Oh, siap. Oh, siap. Dan bank desain, yang akan kita bantu nanti mobilisasi, Pak, ini kerjasama menarik adalah ratusan mahasiswa asitektur BWM yang seharusnya bisa mendamping masyarakat. Dan tadi dikaitkan dengan Pak Witra, ide mengenai kampus perdika, di mana agar mahasiswa itu terekspos dengan kondisi dan perusahaan real di lapangan. Jadi nanti akan sangat menarik sekali ke depannya kita kolaborasikan, ada bank desain, tapi kan warga butuh pendampingan langsung. Tidak selalu bisa begitu saja diskusi online. Tapi ke depan saya ingin menarik. Karena bank desainnya gratis, Pak. Apa? Ya, gratis lah. Mahasiswa kan juga. Pak Profesor. Bajak bentuk KKN. Pak Profesor, ini permasalahan lahan. Itu kan jadi bagian penting dalam satu konsep pembangunan dunian. Kalau di Jogja itu, kalau menurut Bapak bagaimana permasalahan lahan yang untuk dimenai? Masalahnya Jogja itu terlalu seksi dan mahalnya jadi mahal sekali. Sangat kapitalistik sekali. Maka kalau ada terobosan khusus tentang Jogja. Jadi kasihan teman-teman dari pengembang itu mengatakan warangnya bukan lain di Jogja. Lebih mahal dari tempat-tempat lain. Jadi harus terobosan khusus termasuk saya pikirannya pakai TKD. Apa itu, Pak? Tanah khas desa. Nanti kita lihat peluangnya. TKK itu, Pak? Tanah khas keraton? Kekas desa. Lah. Ojo, gak rasakan. Nanti kita ada diskusi. Nanti kita bisa kasihan. Tanah khas desa itu maksudnya bagaimana? Diapakan itu? Tanah khas desa kan prinsipnya sebaiknya untuk kesejahteraan warga desa. Terus? Sekarang kan banyak yang disewa untuk pihak-pihak restoran, kafe-kafe, dan sebagainya. Mestinya ada sebagian yang bisa lebih dimanfaatkan untuk warga desa. Oh, pengembang itu. Sudah ada pengembang. Untuk rumah susun-susun awam bagaimana rakyat desa. Tapi sekarang akan dibicarakan lebih lanjut. Saya kira gubernur akan setuju bagaimana ke depan rakyat desa bisa sedikit banyak kontribusi pada pembangunan rumah. Nanti siang ya. Kita makan dulu. Tapi kami masih 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 ada diruckti pada pembangunan rumah. MSocik M exists'?